ini adalah video singkat reaction atau video reaksiku terhadap video teaser atau video pemikat dari Kawasaki Motor Indonesia yang memamerkan Kawasaki Ninja ZX25R dites oleh Jonathan Rhea dan juga Alec Loes selaku pebalap World Superbike 2020 di sirkuit Harris di sirkuit Harris Sepanyol 21 Januari 2020 saat winter test pebalap WSBK ini ngetes Mogi Superbike spek balap WSBK yaitu Kawasaki ZX10RR++ tentunya dan sekaligus bikin iklan istilahnya bikin iklan dan ngetes Mojil Kawasaki ZX25R dan Alec Loes ngomongnya ini motornya keren warnanya keren terus si Jonathan Rhea ngomong wah ini kayak motor kita ya kayak motor balap kita tapi baris kecil gitu stylingnya keren warna merah emasnya itu loh di bagian apa firing yang bagian rumah towernya itu keren rumah lebah ding terus Jonathan Rhea dan Alec Loes bergantian mencoba motor tersebut ini kumliungnya sih asyik ya wear 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 suaranya juga keren suara pasti bersegaris ya ini modul Josh untuk top speednya baru di beberkan 160 km per jam gear 5 ingat gear 5 di red lane red lane nya itu 17.000 RPM jadi ini motor kenceng ya 160 km per jam gear 5 red lane di 17.000 RPM udah mentok saya penasaran gear 6 tembus berapa ya ada yang berharap tembus 199 km per jam di gear 6 di maksimal power tapi entahlah yang jelas saya penasaran harganya katanya gak nyampe 150 juta rupiah yang kedua saya penasaran kalau motor ini pakai kenalport racing 4 silinder bro keren kenceng jadi mantep nih Kawasaki sukses membuat bikers-bikers Indonesia ini terkejut keren banget mengenai 160 km per jam gear 5 di red lane 17.000 RPM luar biasa kenceng mungkin ada pemirsa yang mau beli silahkan yang jelas kalau pengen mocil 250 cc terus top speednya 250 km per jam ya belilah Honda Honda NSF 250 RW atau KTM 250 yang versi Moto3 itu kenceng gila kalau pemirsa pembalap sampai jumpa di video selanjutnya salam pertama twitter.com sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax